Informasi berikutnya pemirsa di Atlantas, Polda, Jawa Tegah menguji coba penerapan Adlet Drone di kawasan terminal Sukoharjo. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan sistem tilang elektronik untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Uji coba penerapan Adlet Drone di bawah kendali di Atlantas, Polda, Jatak melibatkan tim dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau ABDI. Pekoperasian drone dilakukan personil di telantas bersertifikasi. Selain itu, para personil juga didampingi oleh ABDI. Mekanisme drone layaknya Adlet pada umumnya, yaitu gambar pelanggar lalin dikirim ke back office. Selanjutnya, verifikasi dan validasi dikirim ke alamat pelanggar sesuai data tersebut. Uji coba di wilayah hukum Polres Sukoharjo ini merupakan yang ke-19 di Jawa Tegah. Kedepannya, penerapan akan menargetkan 35 Polres di Jawa Tegah. Kedepannya, penerapan akan menargetkan 35 Polres di Jawa Tegah. Kami kerjasama dengan ABDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Jadi atas perintah Pak Dirlantas, Polda, Jawa Tegah, kami melakukan sosialisasi dan uji coba Tindakan pelanjuran lolitas melalui Adlink Mobile yang berintegrasi dengan drone. Ini merupakan salah satu bentuk konsisten kami dalam rangka pengerbangan Adlink di wilayah Jawa Tengah. Jadi, Pak Dir Lantas dalam hal ini beriomasi pengerbangan Adlink lagi yang selama ini kita ketahui kita sudah punya Adlink Statis dan Adlink Mobile handheld. Untuk kita kembangkan lagi penyempatan melalui drone. Saat ini dicobakan drone, Adlink drone yang akan diterjukan di wilayah-wilayah 35 kores yang akan dicobakan. Kalau kita di wilayah, kita siap melaksanakan perintah dan pimpinan. Nanti kita siapkan untuk yang terbanyak pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat Sukoharjo yang selama ini belum terjangkau. Informasi berikutnya usai jadah pemirsa tetap bersama kami.